selamat menikmati daripada buah makota dewa ini oh ya guys kalau mau ambil buah makota dewa ini harus yang sudah berwarna merah ya yang sudah warna merah macam begini baru boleh diambil boleh diambil untuk dibuat obat oke guys oke kalau yang begini guys belum boleh ambil sebab belum merah dan buah makota dewa ini boleh ditanam disiring rumah sahaja oke guys ini pun ditanam disiring rumah karena ini banyak sekali kasiat apabila kita mengambil ini sebagai obat tengok guys dia sangat rendah sangat rendah sekali ya guys boleh ambil dan di bawah pun banyak yang jatuh guys oke guys oke oke guys ada juga nanas yang ditanam di bawah sini oke guys ini dia pokok makota dewa yang sangat banyak kasiatnya untuk kesehatan kita oke guys selamat menikmati Oke guys, kita sudah dapat buah makota dewa. Kita balik di rumah dulu. Dan saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat makota dewa ini menjadi minuman. Oke guys, ini buah makota dewa yang kita ambil tadi. Jadi sebentar lagi kita akan proses dia. Tetapi saya mau ingatkan semua guys. Supaya kalau kita menghiris kulit buah makota dewa ini. Bijinya harus dibuang karena bijinya sangat beracun dan boleh menyebabkan keracunan. Oke guys. Oke guys, ini dia tadi buah makota dewa yang kita sudah ambil. Sebelum kita hiris, kita cuci terlebih dahulu. Oke guys. Buah makota dewa ini sangat baik untuk dijadikan sebagai ubat. Karena sangat banyak kasihatnya. Jadi guys, untuk yang baru mula. Yang baru pertama kali ambil buah makota dewa ini, boleh mengambil di dalam dua biji saja. Dan kemudian direbus. Ada dua cara guys untuk membuat makota dewa sebagai minuman. Yang pertama dikeringkan dahulu. Yang kedua, boleh juga terus dimasak tanpa dikeringkan. Tetapi rasanya ada sedikit berbeza kalau yang dikeringkan dan juga yang terus dimasak. Tapi kalau kami guys, kami biasa terus ambil buah makota dewa tanpa dikeringkan. Dan kami buat sebagai minuman harian kami. Jadi boleh diambil setiap hari dua kali untuk waktu pagi dan untuk waktu malam guys. Oke guys. Jadi ini sangat baik. Karena ada beberapa jenis penyakit yang boleh dirawat. Seperti darah tinggi. Seperti diabetes. Juga boleh mencegah ataupun merawat cancer, gout, elejik. Dan juga masalah penyakit jantung guys. Jadi memang buah makota dewa ini sangat-sangat baik untuk diminum dan diamalkan setiap hari. Oke guys. Selepas kita menghiris. Kita akan memasaknya selama beberapa minit. Untuk memastikan buah ini betul-betul masak. Dan boleh diminum. Kita masukkan di dalam periuk guys. Dan kemudian kita isi air. Tapi sebelum diisi air untuk dimasak. Kita cuci terlebih dahulu. Untuk memastikan habuk kotoran yang melekat pada kulit makota dewa itu hilang. Oke guys. Dan kemudian kita taruh air. Airnya yang dimasukkan lebih kurang di dalam. Ya begitu banyak. Dan kemudian kita masak. Oke guys. Sudah mula mendidih. Oke. Kita biarkan dulu. Lagi beberapa minit. Oke. Jadi sudah mendidih. Selepas 10 minit. Jadi. Itu tandanya sudah masak. Kita matikan gasnya guys. Dan kita masukkan di dalam gelas. Untuk kita biarkan supaya sejuk. Dan kemudian kita minum. Kita masukkan di dalam gelas. Kita masukkan di dalam gelas. Untuk kita minum. Oke guys. Itu dia. Oke guys. Jadi kita akan biarkan. Air ini. Air makota dewa ini selama. 5 minit. Untuk membiarkan dia sejuk. Dan kemudian kita minum guys. Oke guys. Ini tadi yang saya masak. Yaitu buah makota dewa. Oke. Sekarang. Selepas 5 minit. Sudah sejuk. Boleh untuk diminum. Rasanya sangat sedap. Oke guys. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.